Ya, jadi sekarang menunjukkan di angka 33 derajat koma 7, jadi batas 40 dia akan on, ya, kita panaskan dia akan naik, ya, sudah naik ke 35, 38, ya, jadi seperti ini ya, ya, kipas dan lampunya menyalah, oke, perhatikan ya, sudah mencapai 41,3, di 39,5 dia akan mati untuk dia punya lampu dan kipasnya, ya, jadi sudah 40,8, ya, ya, dia turun perlahan-lahan, sebentar lagi dia akan mati, jadi bisa kita setting, ya, jadi batas 39,5, oke, jadi sudah mati, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua, Ya, jadi hari ini ya, kita akan sharing atau berbagi tentang temperatur kontrol yang mempunyai tipe EGHW 3001, jadi alatnya kecil seperti ini, Kita akan uji coba untuk menjalankan kipas dan lampu, jadi bisa kita setting, ya, di temperatur berapa yang kita inginkan, Maka lampu dan kipas akan otomatis menyala, dan lampu dan kipas otomatis mati jika temperatur turun di yang kita sudah setting juga, Oke, lanjut terus, kita akan langsung pasang bersama-sama dengan alat temperatur kontrol atau termostat ini, Jadi yang ada di sini temperaturnya AC 220 volt, ya, jadi bukan yang DC, kita coba yang AC 220 volt, Dan untuk yang DC sama juga, tapi peralatan outputnya harus DC juga, input dan output DC, Dan yang sekarang input dan output harus AC, karena termostat ini AC 220 volt, Ya, jadi temperaturnya ada tertulis di balik sini ya, jadi di sini sudah terbaca untuk tegangan 220 volt, 1500 watt, jadi lumayan besar, amperenya 1500 watt, dan di sini ada tulisan input, output, dan NTC, Yaitu sensor untuk membaca temperatur, oke, jadi inputnya sudah saya sambung ya, Yaitu colokan ke PLN, jadi untuk input, PLN dan outputnya tentunya AC 220 volt juga, Dan di sini ada sensornya seperti ini, untuk membaca suhu yang ada di ruangan atau di benda objeknya, Ya, jadi kita tinggal menyambungkan bagian output, yaitu ke stop kontak, Oke, langsung kita sambungkan untuk bagian output, Jadi outputnya stop kontak, Ya, jadi kabelnya bebas, kita sambungkan ke bagian output, Yaitu output dari termostat berwarna kuning dan hitam, Sedangkan inputnya berwarna merah dan hitam, Jadi hati-hati untuk memasang, jangan sampai terbalik kabel input atau output, Jika terbalik, alat termostatnya bisa rusak, Ya, jadi sudah terpasang ya, Kabel input dan outputnya, Ya, sudah kencang, Jadi rangkaiannya hanya seperti ini, Untuk menjalankan kipas, Dan bohlam ya, Oke, jadi kita tes uji coba, Kita colokan langsung ke PLN, Ya, kita colokan, Ternyata sudah hidup, Berarti output sudah bisa bekerja juga, Dan suhu ruangan ya, Sekarang terbaca 31,5 derajat Celcius, Oke, cara settingnya, Jadi kita akan setting di temperatur berapa, Nanti kipas dan lampu bohlam akan menyala, Nah, ya, jadi cara settingnya, Dengan menombol tekan yang di sebelah kiri, Ya, nah ini untuk posisi on, Di temperatur on, Dan sebelah kiri sini, Untuk posisi temperatur, Posisi off, Oke, sekarang kita akan setting ya, Pencet sebelah kiri, Tahan beberapa detik, Ya, sudah berjalan, Kita akan setting di temperatur 40 derajat, Jadi 40 derajat, Kita lepas, Dia akan otomatis tersimpan, Atau ke save, Nah, kalau kita pencet lagi, Dia muncul 40 derajat, Yang artinya nanti, Beban atau, Bohlam atau kipas akan menyala, Di temperatur 40 derajat, Oke, sekarang kita setting, Untuk off-nya ya, Jadi off-nya, Kita setting di angka 39, Posisi setting sama, Kita pencet beberapa detik, Ya, sudah turun, Dan yang kiri untuk menaikkan, Kita setting di angka 39, 39,5, Jadi bebas, Kita akan setting, Berapa saja sesuai yang diinginkan, Nah, disini hanya, Contoh, Oke, sudah tersimpan, Jadi jika kita pencet, Temperatur batas atas on, 40 derajat, Dan batas bawahnya, 39,5, Dia akan off, Ya, Jadi untuk yang baru berkunjung, Jangan lupa dinyalakan, Dan loncengnya ya, Untuk mendapatkan, Video-video terupdate, Pencet tombol subscribe, Dan loncengnya, Oke, Jadi langsung kita uji coba, Untuk, Thermostat ini, Untuk menyalakan, Kombinasi antara lampu, Dan, Kipas, Ya, Jadi untuk lampu ya, Sudah disiapkan, Boah lamp, Dan sebuah kipas ya, Kipasnya ini, AC 220V juga, Jadi seperti ini kipasnya ya, Kipas AC 220V, Disini sudah ada tertulis, AC 220V, Oke, Langsung kita colokkan, Uji coba, Untuk menyalakan keduanya, Yaitu kipas, Dan, Lampu, Ya, Jadi kita colokkan, Lampunya, Dan kipas, Ya, Kita langsung colokkan, Untuk temperaturnya, Ya, Jadi sudah, Tersambung ya, Antara, Kipas, Lampu, Kita langsung, Uji coba, Ya, Temperaturnya, Jadi kita perpanjang dahulu, Kabelnya, Kita akan, Tes, Untuk, Di batas atas, 40 derajat, Apakah menyala, Atau tidak, Jadi keduanya, Akan hidup, Jadi ya, Temperatur ini, Ada sensornya ya, Jadi, Kita panaskan, Supaya dia bisa membaca, Ya, Jadi sekarang, Menunjukkan, Di angka, 33 derajat, Koma tujuh, Jadi batas, 40, Dia akan on, Ya, Kita panaskan, Dia akan naik, Ya, Sudah naik, Ke 35, 38, Ya, Jadi seperti ini ya, Kipas, Dan lampunya, Menyalah, Nah, Ini kita, Tempelkan, Di bagian sini, Ya, Jadi perhatikan, Temperatur ya, Temperaturnya, Sudah turun, Nanti di 39,5, Dia, Akan, Mati, Ya, Jadi seperti ini ya, Kipas, Dan bohlamnya, Sudah menyala, Jadi alat ini ya, Bisa digunakan, Untuk, Penetas telur ya, Jadi otomatis, Ruangan untuk penetas telur, Temperaturnya, Terjaga, Tinggal kita setting, Di batas berapa, Yang kita inginkan, Temperatur, Suhu, Untuk ruangan, Penetas telur tersebut, Oke, Perhatikan ya, Sudah mencapai, 41,3, Di 39,5, Dia akan, Mati, Untuk, Dia punya, Lampu dan kipasnya, Ya, Jadi sudah 40,8 ya, Dia turun perlahan-lahan, Sebentar lagi, Dia akan mati, Ya, Kita, Jadi, Batas, 39,5, Oke, Jadi sudah mati ya, Dan, Batas, 40, Dia akan, On sendiri, Jadi kalau, Kita turunkan, Dia akan hidup, Sebentar lagi, Ya, Karena, Bolamnya, Panas, Jadi seperti, Ini, Oke, Jadi, Untuk, Kipas, Meratakan, Temperatur, Di ruangan ya, Yang berguna, Untuk penetasan telur, Atau, Bisa dipakai, Untuk, Otomatis lainnya, Ya, Jadi sampai disini, Sharing, Atau, Barbaginya ya, Semoga, Bermanfaat, Untuk, Teman-teman, Semua, Waalaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Bermanfaatuh, 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 Bermanfaatuh,